Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke desnas wisata berikutnya. Kami menuju ke kawasan Sleman. Kurang lebih satu jam perjalanan kami telah sampai di Museum Gunung Merapi. Sesampainya di parkir area Museum Gunung Merapi kami langsung menuju ke pintu masuk museum. Ya ini dia Museum Gunung Merapi. Berdiri artistik dengan latar agungnya Gunung Merapi. Museum Dua Lantai yang diresmikan tahun 2010 silam ini menjadi salah satu tempat wisata menarik di daerah Hargaubinangun Sleman. Bentuk bangunannya unik, berbentuk trapezium dengan salah satu sisi puncaknya mengerucut membentuk sergi tiga. Rombongan kami dipecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok ditemani oleh guide leader dari Museum Gunung Merapi. Dan kami pun langsung masuk ke dalam. Memasuki museum, kita akan menjumpai sebuah replika suaran awasan panas dari tiga buah letusan Gunung Merapi. Yang ini pada tahun 1969, 1994, dan 2006 akan menyambut setiap pengunjung. Menjelajah ruangan lain, kita akan menemukan display tipe letusan Gunung Merapi. Batuan dari Gunung Merapi sejak tahun 1930, koleksi benda-benda sisa letusan tahun 2006, hingga koleksi foto-foto Gunung Merapi dari zaman-zaman yang dipajang sedemikian rupa sehingga mudah diamati. Terima kasih telah menonton! Tujuannya untuk bisa mengetahuan ya, tentang hendun, batu, dan prosesnya. Jadinya sebuah hendun, sejarahnya yang tekas, letusan musuh juga ada. Selanjutannya, ya jelas pertama menambahkan mengetahuan ya. Kembali terus, tambahannya juga bagus. Setelah dari museum ini nanti dilanjut ke mana? Habis ini nanti kita ke Lafayette, naik jeep. Oh gitu ya. Pede ayam kapal terhadun! Kami kemudian melanjutkan perjalanan ke Bali. Namun sebelumnya, kami makan siang terlebih dahulu di rumah makan Muara Kapuas dengan menu khasnya spesial ikan dan ayam bakar. Kenyang dengan menu khasnya Muara Kapuas, kami melanjutkan perjalanan lagi dan telah sampai di kawasan Sleman, Yogyakarta, tempat persewaan mobil-mobil off-road yang nanti akan membawa rombongan kami ke wilayah Lereng, Merapi. Sebanyak tiga bis yang membawa keluarga besar PDM Tirta Dharma Prabaya mulai berbaris di area parkir. Kami pun mulai turun dari bis dan langsung berkumpul seraya menunggu mobil yang disiapkan oleh kru dari pesona wisata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salah satu paket wisata yang diberikan pesona wisata kali ini merupakan pilihan tepat. Selain menambah pengetahuan dan pengalaman bagi keluarga besar PDM Tirta Dharma Prabaya, Kabupaten Madiun, kita juga akan disegui pemandangan alami yang menakjubkan dengan latar belakang gunung Merapi yang indah, gagah, namun juga menakutkan. Dan pesona wisata mempersilahkan dari keluarga besar PDM Tirta Dharma Prabaya, Kabupaten Madiun untuk menaiki mobil jeep dengan satu mobil untuk 4 hingga 5 orang. Beberapa saat kemudian, jeep sudah dipacu menempuh jalan yang lebih banyak berbatu, berdebu, dan benar-benar tidak rata. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!